guys nih guys tv-nya rusaknya gambarnya jelek guys gambarnya jelek tv-nya 42PA 4500 guys tadi gambarnya jelek ya gak kontras kurang baik jadi disini ada rangkaian untuk menggerakkan gambarnya itu menghidupkan layarnya ini langkaian bisa kita lihat itu jesusnya dan ini jesusnya oke coba kita tes ya guys guys yuk guys kita berikan dulu guys ini coba kita ganti ya jesus sama wesisnya ya oke kita lihat sini gambarnya cantik ya guys permasalahannya ada di yesus sama jesusnya tadi ya guys ya oke ya oke guys disini kita akan coba perbaiki guys dimana permasalahan dengan membandingkan dengan yang baru guys oke coba kita ukur ya guys ya setelah kita bandingkan tadi disini disini enggak buat catatan kita lihat ya disini ya oke tanem tiga kita balik lima ya temanku 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 si dia 5 lewat 3 kita bandingkan dengan yang barunya kita bandingkan dengan yang baru oke disini kita letakkan oke hanya 4 guys oke itu guys 4 guys berbeda guys ya coba kita ganti dulu oke oke guys ini udah kita ganti guys ya agak payah memang ukurnya guys karena saya sendiri guys makanya penuh perjuangan guys ini oke guys nih A4 tadi 5 lebih ya guys ya ini dia tuh kaki di TLP yang deket agak ujung sikit warnanya jelek oke kita lihat sini guys sama ya guys ya sama ya guys oke guys setelah kita ganti tadi TLP nya ini guys coba kita bersihkan dari krak-krak ini krak-krak solderannya karena bisa menimbulkan sod guys oke kita tuang ganti aja guys oke kita tuang oke kuaskan saja gini guys sampai bersih guys oke bisa lihat guys bersih ya guys ya udah gak ada lagi minyak-minyak karatan oke 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 kita keringkan setelah itu kita bisa langsung tes guys oke guys setelah kita ganti gambarnya udah celong ya guys udah cantik dia guys ya udah asli mana lagi guys ini guys ya udah oke guys siap antar guys cantik guys ya semalam tuh dia gambarnya enggak kontras aja guys ngeblur jelek dia guys ingin minta bantuan dari